Pemirsa beberapa waktu lalu, sejumlah calon P3K guru yang telah lulus dibuat resah. Pasalnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab meminta uang kepada calon P3K. Uang tersebut untuk memuluskan agar calon P3K guru tidak ditempatkan di tempat yang jauh. Menangkapi hal ini secara tegas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dahlan meminta untuk segera laporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jika ada yang meminta sejumlah uang. Meski belum terdapat pembuktian secara sah, bahwa terdapat calon P3K dari formasi guru yang memberikan secara langsung kepada oknum yang mencatut atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak ditempatkan di tempat yang jauh dalam hal mengajar dan mengabdi sebagai seorang guru. Terkait hal ini ditanggapi serius oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Cebung Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan jika memang terdapat oknum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meminta sejumlah uang kepada calon P3K guru yang baru lulus pada tahun 2023 lalu. Ia pastikan sanksi tegas menanti. Jika oknum tersebut tenaga honorer, maka akan diberhentikan secara langsung. Sejauh ini, baik dari awal tes P3K dan berakhirnya masa kelulusan serta melengkapi berkas hingga ujian P3K. Dilaksanakan secara transparan tanpa dipungut biaya sedikitpun. Seluruh guru P3K yang Rp900 lebih itu yang lulus itu jangan percaya ada isu-isu itu. Nah kalau ada orang mengut-mungut itu artinya dia mungkin orang itulah itu. Siapa yang berhubungan langsung dengan yang bersangkutan mungkin itu yang mengut itu mungkin. Jadi dijual-jual nama dinas. Saya berharap, saya himbau seluruh pegawai P3K itu dari dinas pendidikan tidak ada pungutan. Tidak ada pungutan. Saya lagi satu peser pun jangan ada. Nanti kalau dari dinas pendidikan mau minta ada pungutan-pungutan lapor saya dengan saya selaku pungutan dinas. Saya tegaskan itu. Kalau ini saya tegaskan ini. Artinya tidak ada di staff saya yang mengut-mungut itu. Kami dari dinas. Kalau ada isu-isu itu di luar yang mungut mungkin barangkali ada orang yang mungkin nawan-awan jasa dengan yang bersangkutan. Itu itu luar dari konten kita dari dinas pendidikan anda ya? Iya, iya. Artinya guru-guru P3K yang lulus itu. Coba bayangkan. Mereka honor itu sudah sekian tahun, belasan tahun. Kalau itu juga mungkin ada orang mau jadi calon-calon itu ya ada sampai hati itu orang itu. Sekian lagi, guru P3K yang lulus P3K tidak ada pungutan-pungutan. Baik masalah penempatan segala macam tidak ada itu pungutan. Penempatan ini kan kita bagi rata semuanya sekabupaten Tanyu Jabung Barat itu. Nah sesuai dengan penyataan yang bersangkutan. Lebih lanjut, Dahlan menambahkan, hingga saat ini ia menunggu jika ada calon P3K yang merasa dirugikan. Silahkan datang langsung melapor kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan nantinya akan ditindaklanjuti. Selain itu, penegasan juga dilakukan kepada Kepala Sekolah, SD, dan SMP bahwa tidak dibenarkan ada pungutan liar berbentuk apapun, terkhusus terhadap calon P3K guru yang lulus pada tahun 2023 lalu. Untuk diketahui, formasi guru yang lulus P3K pada tahun 2023 sebanyak 984 guru.